Pada tutorial kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara merubah format file DWG AutoCAD menjadi berbagai macam file format seperti format PDF, JPG, PNG, TIFF, BMP, DXF, dan format AutoCAD lama. Nah, yang pertama ini saya buka AutoCAD-nya. Ini adalah sampel gambar yang akan kita ubah menjadi berbagai format. Ini adalah sebuah gambar sketsa jalan, serta keterangan-keterangan nama jalannya. Oke, langsung saja yang pertama kita akan membuat sebuah, yang pertama kita akan mengkonversi file DWG AutoCAD ini menjadi format PDF. Yang pertama, pada keyboard bisa tekan Ctrl-P, maka akan muncul kotak plot seperti ini, atau bisa juga memunculkan kotak plot dari mengklik logo A di sebelah kiri atas AutoCAD ini. Klik ini, lalu di sini ada print, lalu pilih plot, atau bisa juga langsung Ctrl-P seperti saya katakan pertama tadi pada keyboard, tekan Ctrl-P pada keyboard. Nah, sudah muncul kotak plot ini, lalu di sini ada printer atau plotter, ada name, di sini klik di name, ini klik di sini. Nah, maka akan muncul beberapa pilihan, di sini ada beberapa pilihan, ini ada Nitro-PDF mungkin karena di laptop saya sudah terinstall Nitro-PDF dan sudah terintegrasi otomatis dengan AutoCAD. Di sini ada Epson, yaitu printer yang pernah saya gunakan untuk menge-print berbagai macam gambar AutoCAD, ada Epson 380, 220, 210, Epson L455, Epson L120 dan sebagainya. Nah, tapi di sini kita akan mencari DWG atau PDF. Nah, ini dia karena tujuan kita akan mengubah gambar DWG menjadi PDF. Selain PDF, di sini ada juga gambar JPG dan PNG. Nah, di sini kita akan mengubah menjadi gambar PDF terlebih dahulu, pilih DWG atau PDF. Nah, sudah seperti ini, lalu lihat di plot area ini, ada tulisan display, klik di display ini, lalu pilih window. Nah, sudah tampilan seperti ini, klik di sudut atas ini, lalu klik lagi di sudut bawah, arahkan mouse dari sudut atas ke sudut bawah, klik di sudut bawah ini. Nah, sudah seperti ini, selanjutnya di center the plot ini beri tanda centang, dan di sini di feed to paper ini juga harus ada tanda centang. Nah, yang terkadang agak membingungkan, terkadang ini tertutup plot style table, ini terkadang tertutup seperti ini. Nah, jadi untuk memunculkan plot style table tadi harus di klik dulu di tanda panah ini, klik seperti ini baru muncul ya, kalau di klik lagi tertutup, ini muncul. Di sini ada lagi pilihan, kalau kita klik di non yang di sini, maka ini ada beberapa pilihan jenis gambar, kalau kita memilih, misal kita memilih dry scale, maka warnanya akan abu-abu, warnanya akan hitam putih. Kalau non ini sesuai warna AutoCAD, kalau ada gambar yang berwarna, maka hasil printnya akan berwarna juga. Nah, di sini lagi ada kualitas, kualitas gambar. Nah, yang paling penting adalah di drawing orientation ini. Di sini ada portrait landscape, kita pilih landscape supaya gambarnya menjadi penuh seperti ini. Oh iya, satu lagi di paper size ini, ini kita pilih sesuai ukuran yang kita perlukan, misal saya memilih 297x210 saja, nah sudah seperti ini. Ini landscape gambarnya supaya penuh. Oke, bisa kita preview, klik preview. Nah, inilah hasil gambar DWG yang kita ubah menjadi PDF. Kita tutup lagi, tekan ini. Nah, tampilan sudah kembali ke kotak plot, maka langsung saja tekan OK. Pilih di mana kita akan menyimpan gambar PDF ini. Misal saya memilih di desktop, komputer, local display, atau bisa Anda pilih sesuai kebutuhan di mana Anda menyimpannya. Di sini beri nama sesuai kebutuhan Anda, di sini saya memberi nama saja sketsa jalan, sketsa jalan, pdf. Ini formatnya sudah pdf. Klik save. Oke, ini pdf sudah terbuka secara otomatis. Karena saya menginstall nitro pdf yang sudah terintegrasi otomatis dengan berbagai software lain seperti AutoCAD dan Microsoft. Jadi langsung terbuka seperti ini. Atau kita tutup dulu. Kita tutup. Tadi saya menyimpannya di komputer local display. Nah, ini dia gambarnya tadi sketsa jalan, pdf. Kita buka. Oke, ini gambar pdf-nya sudah jadi. Bisa dilihat ini tulisannya jelas semua, tidak ada kabur. Kita zoom coba. Nah, ini sudah terlalu besar, 6400%. Kita kecilkan lagi. Nah, ini dia. Kira-kira 130% sudah cukup. Nah, bisa dilihat ini tulisannya. Nampak tidak kabur ya. Kita zoom lagi. 150%, 200%. Nah, ini tulisannya tidak kabur dan sangat jelas. Atau. Nah, ini sudah 400%. Tetap masih jelas tulisannya. Begitu juga dengan penomoran pada sketsa jalan ini. Ini dilihat. Misal nomor 3, 4, 5, 400%. Masih jelas. Kita zoom lagi. 800%. Nah, ini nomornya bisa dilihat. Nomor berserta jalannya 5 sudah sangat jelas. Jadi tidak kabur. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengkonversi gambar DWG AutoCAD menjadi format lain. Nah, kita tekan Ctrl P lagi pada keyboard. Kita akan mencoba untuk format jpg. Nah, pada name ini non. Klik non. Pilih lagi seperti tadi. Nah, ini ada publish to web jpg. Kita coba. Nah, ini mengubah gambar DWG menjadi jpg. Klik. Lalu pilih ukuran kertas. Saya merekomendasikan yang ini. Agar high resolution. Nah, kita klik saja 1680 ini. Nah, sesudah itu. Kita pilih display. Klik display. Pilih window. Seperti tadi langkahnya juga. Klik di sudut atas ini. Lalu tarik arahkan mouse ke sudut bawah. Dan klik seperti ini lagi. Setelah itu, pilih center the plot. Setelah itu, ini apabila plot style table ini belum tertampil di kotak plot. Ini misalnya masih seperti ini tampilannya. Klik lagi ini. Tanda panah ini akan tampil seperti yang saya katakan tadi. Di sini juga ada beberapa pilihan opsi. Misalnya non. Ataupun akit CTB ataupun grayscale. Kalau non kita pilih, maka akan tampak warna gambar sesuai aslinya. Kalau ada juga yang sebagian gambar menampilkan hitam semua. Seperti grayscale. Lalu kita pilih non saja supaya gambar berwarna juga ikut tertampil. Gambarnya tidak warna hitam putih. Jadi semua tertampil ya. Kita pilih non. Ini kualitas gambar. Bisa dipilih juga sesuai kebutuhan. Nah ini di portrait ini. Ubah menjadi landscape. Nah seperti ini agar menjadi penuh. Lalu kita lihat preview. Nah kira-kira seperti ini. Kita tutup. Tekan OK. Pilih di mana kita menyimpan. Di sini saya menyimpan di komputer local disd. Ini sama seperti file PDF tadi. Jadi tidak saya memilih lagi lokasinya. Saya beri nama sketsa jalan.jpg. Klik save. Oke sudah. Bisa kita lihat di local disd. Nah ini sketsa jalan.jpg. Kita buka. Nah ini adalah hasilnya. Kita zoom. Nah ternyata hasilnya sedikit kabur tulisannya dibandingkan dengan file PDF tadi. Jadi masih lebih bagus hasil PDF. Oke kita coba ke format PNG lagi. Kita ubah ke format PNG. Caranya sama seperti tadi. Tekan CTRL P. Muncul kotak plot. Pada printer plotter name. Klik none. Lalu pilih. Publish to web PNG. Klik PNG. Lalu pilih. Resolusi. Resolusinya agar lebih bagus sama seperti tadi. Pilih sun high res. 161280. Klik. Lalu pilih display. Window. Klik lagi. Setelah itu. Pilih center point. Pilih. Landscape. Caranya sama juga seperti tadi. Seperti cara mengubah DWG menjadi PDF dan DWG menjadi JPG. Tadi kita preview. Nah ini hasilnya. Bisa kita tutup atau langsung kita plot atau print langsung disini juga saja. Kita menyimpannya di local disk disk saja. Tidak kita tempatkan di tempat lain supaya menyatu dengan gambar format lain tempat foldernya. Saya beri nama sketsa jalan png karena ini adalah format png. Oke. Kita buka. Nah ini dia untuk sketsa jalan png. Nah hasilnya ini hampir sama juga dengan sketsa jalan DWG menjadi JPG. Tadi ini DWG menjadi png. Hasilnya sama juga agak pecah gambarnya. Agak buram. Oke. Setelah itu. Jadi di antara ketiga ini. Ini format pdf dokumen. JPG. IMAG dan png. IMAG. Yang kualitasnya terbaik masih pdf. Oke. Kita coba lagi ke format lain. Yaitu kita coba merubah format DWG menjadi format TIF dan BMP. Yang pertama untuk membuat gambar TIF atau PNG tadi kita tekan TIF OUT. Pada keyboard tekan TIF OUT. Pada keyboard tekan ENTER. Nah pilih di mana kita menyimpan. Saya disini tetap menyimpan di my computer local disk day sama seperti tadi. Lalu saya beri nama sketsa jalan TIF. Kita tekan save. Nah ini dia ada perintah select object. Nah kita pilih. Klik saja di sudut atas ini. Disini agar objeknya terpilih semua. Arahkan ke sudut bawah lagi. Nah klik kira-kira disini. Tekan ENTER. Oke gambar TIF sudah tersimpan. Bisa kita cek. Ini sketsa jalan TIF. Nah. Ini sudah salah saya klik. Terbacanya format Adobe Photoshop CS6. Seharusnya gambar. Ini kita tutup saja. Seharusnya kita buka pakai window viewer saja. Ini open with window photo viewer. Nah ternyata hasilnya seperti ini. Jadi nampak warna hitam. Dia sekaligus dengan layar AutoCAD tadi juga ikut terbawah. Nah ini juga hasilnya kabur. Oke. Agar untuk mensiasati ini. Maka ini kita hapus saja dulu. Nah untuk mensiasatinya. Agar warnanya juga ini bermuat putih. Sama seperti BMP juga. Jadi ini kita untuk TIF maupun BMP ini. Kita ubah warna layar AutoCAD-nya menjadi warna putih. Agar warnanya menyatu. Nah ini garis-garisnya juga kita hilangkan. Ini garis grid-nya kita hilangkan. Klik ini. Nah sudah seperti ini baru kita. Bawa lagi gambar TIF tadi. TIF out. Tekan TIF out pada keyboard. Enter. Lalu kita menyimpannya di local.discd juga. Saya beri nama seperti itu. Skate. Skate. Se. Jalan. TIF. Oke. Tekan save. Lalu klik. Kita diperintah untuk select object. Lalu kita pilih object-nya. Klik di sini agar object-nya kena semua. Kita tekan enter. Nah bisa kita lihat. Ini adalah gambar TIF-nya. Bisa kita cek di window view. Nah ternyata gambarnya buram. Sama juga hasilnya tidak baik. Tulisannya juga tidak jelas. Kita coba lagi. Ya tapi yang pastinya ini sudah berwarna putih. Nah ini salah saya buka. Lagi-lagi terklik di photoshop. Kita tutup saja. Nah yang pasti. Tadi berwarna hitam layarnya. Sekarang sudah putih ya. Meskipun tulisannya kabur. Sudah putih mengikuti layar. AutoCAD yang kita ubah tadi. Selanjutnya kita membuat BMP lagi. BMP out. Kita ketik BMP out pada keyboard. Setelah itu tekan enter pada keyboard lagi. Nah ini beri nama file. Arahkan tempat penyimpanan. Saya menyimpan tetap di local disk. SD lalu beri nama. Sketch sejalan BMP. Tekan save. Lalu ada perintah select object-object. Sama seperti membuat gambar TIF tadi. Klik di sini. Arahkan mouse. Lalu klik lagi di sini. Setelah itu tekan enter. Oke gambar BMP sudah tersimpan. Kita cek. Kita buka. Dengan window view. Photo viewer saja. Jangan sampai terklik. Seperti tadi nanti agak lama. Nah ini dia. Hasilnya lebih bagus dari TIF tadi. Ya meskipun ini buram. Buram juga tulisannya. Tapi tulisannya. Eh meskipun tulisannya. Resolusinya kecil juga. Tapi gambar tulisannya tidak buram. Masih hitam. Bandingkan dengan ini tadi. Nah tulisannya kabur ya. Kabur maksud saya. Ini kabur. Yang TIF. Ini BMP. Tulisannya. Hitam tidak kabur. Meskipun waktu di zoom. Pecah. Karena resolusinya kecil. Oke. Kita tutup lagi. Nah. Setelah itu. Sebenarnya kita juga masih bisa. Membuat gambar. JPG. Membuat gambar format JPG. Dengan cara seperti TIF dan BMP. Ini tadi jaitu. JPG. Out. Dengan mengetik perintah JPG. Out. Pada keyboard. Tekan. Enter. Tapi hasilnya tidak bagus. Resolusinya pecah kecil ya. Lebih bagus langsung di kotak plot atau print. Seperti tadi. Begitu juga dengan PNG. Bisa juga kita ketik di keyboard seperti ini juga. PNG out. Nah. Lalu kita pilih. Lambarnya. Tapi lebih bagus di. Cara di plot atau printer tadi. Untuk membuat PNG dan JPG tadi. Yang meskipun hasilnya lebih bagus PDF. Dibanding cara membuat BMP TIF ini. Karena gambarnya agak kabur ya. Oke. Selanjutnya. Kita kembalikan saja layar ini. Grid-nya juga supaya untuk membantu. Kita lihat. Jadi setelah itu kita juga bisa membuat format gambar DWG menjadi DXF. Atau format DWG di AutoCAD baru menjadi format AutoCAD lama seperti format AutoCAD 2007. Bisa kita tekan. Ctrl-Shift-S pada keyboard. Seperti ini. Atau bisa juga di logo atas tulisan A warna-warna merah ini. Klik di sini. Save as. Drawing. Nah. Lebih cepatnya dari keyboard saja tekan Ctrl-Shift-S. Ctrl-Shift-S. Tiga tombol tekan sekaligus bersama itu tombol Ctrl-Shift-S. Maka akan muncul kotak shape drawing seperti ini. Nah. Di sini saya mau pakai AutoCAD 2015. Formatnya sudah beda dengan AutoCAD 2007 hingga 2010. Jadi AutoCAD 2015 ini formatnya sama dengan AutoCAD 2013 ya. Jadi di sini kita ingin memformat dalam bentuk AutoCAD versi lama. Di sini ada AutoCAD 2010, 2007, 2004. Ya misal kita ingin membuatnya dalam AutoCAD 2007. Setelah muncul kotak shape drawing di sini. Di file tipe. Pilih 2007. Karena kita akan membuatnya dalam format AutoCAD lama 2007. Nah. Beri lagi nama. SKAD SAH JALAN DWG 2007 format. Lalu ketik. Pilih tempat penyimpanan di sini. Saya tetap menyimpan di local disk D. Ketik. Save. Oke. Itulah cara mengubah format AutoCAD baru menjadi format AutoCAD lama. Setelah itu bisa juga kita merubah format DWG AutoCAD ini menjadi DXF. Tekan lagi CTRL. CTRL, SHIFT, S pada keyboard hingga muncul kotak shape drawing as ini. Lalu. Pilih folder penyimpanan. Saya memilih di komputer local disk D juga. Lalu beri nama. Di sini saya memberi nama. SKAD SAH JALAN DXF. Lalu klik di bawahnya ini format. Nah. Ini mau DXF tahun berapa. Misal saya DXF 2010 saja. Bisa juga DXF 2013. Nah. Saya misal memilih DXF 2010 saja seperti ini. Nah. Kalau DXF ini masih bisa dibuka di AutoCAD. tapi dia juga bisa terbaca di beberapa aplikasi pembuat logo. Misalnya seperti Inkscape. Jadi bisa membaca format DXF ini. Kalau Inkscape tadi format DWG tidak terbaca. Jadi harus DXF. Itulah fungsi format DXF ini. Lebih bisa dibaca di file pembuat logo. Di aplikasi pembuat logo seperti Inkscape. Atau aplikasi-aplikasi sejenis lainnya. Jadi kita tekan Save. Oke. Nah mungkin. Ini tetap kita save juga gambarnya ini saja. Ini format AutoCAD. Nah. Kita tutup aplikasi AutoCAD-nya. Ini kita save dulu sekali lagi. Ctrl Shift S. Kita save dalam AutoCAD. Ini AutoCAD baru. Sketch saja jalan. DWG format baru. Kita ketik Save. Oke. Ini kita tutup saja. Nah ini. Yang tidak kita perlu. Ini kita hapus saja. Ini kita hapus saja perlu. Nah. Jadi yang pertama tadi kita ada membuat file menjadi PDF. Kita buka. Dari DWG menjadi PDF. Nah ini hasilnya sangat terang dan sangat jelas. Ini coba kita zoom. Nah ini tidak pecah. Ini tidak pecah. Ini hasilnya. Gambarnya tidak pecah. Jadi gambar DWG itu PDF. Ini tidak pecah. Hasilnya bagus. Oke. Kita lihat lagi format lain. Kalau format selanjutnya. Format JPG. Format JPG agak buram. Tapi masih bisa terbaca tulisannya. Agak buram dan agak kabur juga. Ini format JPG. Tapi masih bisa terbaca. Meskipun tidak seberapa jelas. Setelah itu. Ada format PNG. Kita buka. Hasilnya hampir sama dengan JPG tadi ya. Masih lumayan sedang. Bisa kita kategorikan sedang. Masih terbaca juga. Meskipun agak. Resolusinya kecil agak pecah juga. Selanjutnya ada format TIF. Kita buka format TIF. Nah format TIF ini tidak bagus. Selain gambarnya pecah. Juga tulisannya tidak tampak. Setelah itu. Format BMP. Kita buka. Gambar format BMP. Nah ini masih. Tidak kuram. Tapi resolusinya kecil juga. Sehingga tampak tulisannya pecah. Jadi kurang bagus juga. Setelah itu. Kita lihat gambar. DWG. Lama. Ini dia. Kalau kita buka. Formatnya. Format AutoCAD 2007. Dengan file format. DWG tidak bisa kita buka di window viewer. Window image viewer. Seperti tadi. Harus kita buka di AutoCAD. Begitu juga dengan file DXF ini. Ya ini misal sketsa jalan DWG 2007. Kita coba buka saja di AutoCAD. Ini loadingnya agak lama sedikit. Nah ini hasilnya sama juga. Seperti AutoCAD format baru. Seperti ini. Misal kita buka. Kita coba buka AutoCAD. Yang sketsa DWG format baru. Hasilnya ini sama saja. DWG 2007. Dengan DWG format baru 2013 ke atas. Sama. Yang membedakannya. Di AutoCAD 2007. Tidak bisa membuka format. File AutoCAD. Dengan format terbaru. Sedangkan AutoCAD format terbaru. Masih bisa membuka AutoCAD format 2007. Oke selanjutnya kita buka file DXF. Di sini. Setelah menekan CTRL O. Kita buka file DXF lagi. Tekan CTRL O pada keyboard. Nah sudah muncul kotak select file. Di file tipe ini. Klik. Pilih. DXF. Nah akan muncul. Format DXF. Klik. DXF. Nah ini format DXF. Sama juga hasilnya. Masih bisa terbuka di AutoCAD. Sedangkan. Di DXF ini juga bisa kita buka di Inkscape. Misal ini DXF. Bisa kita buka aplikasi Inkscape. Ini aplikasi Inkscape ini untuk membuat logo-logo gambar atau membuat menggambar seperti animator. Kita tunggu beberapa saat ini agak loading. Nah ini. Ini sudah terbuka Inkscape. Misal bisa kita buka. Gambar dalam format DXF tadi. Nah ini bisa dilihat di tipe file yang didukung Inkscape ini ada SVG DXF. Nah seperti ini ya. DXF. Jadi gambar AutoCAD ini mendukung kita buka di Inkscape. Inkscape kalau formatnya sudah DXF seperti ini. Kita tekan Open. Nah ada kotak seperti ini. Tapi ini karena ada tulisan sepertinya tidak bisa terbaca. Dia tulisannya tidak terbaca. Yang jelas ini ada di format Inkscape. Kita tutup saja. Untuk bisa terbuka di Inkscape ini harus format DXF AutoCAD dan jangan ada tulisan seperti ini ya. Hanya gambar-garis gambar saja. Oke. Jadi DXF itulah fungsinya selain bisa terbuka di AutoCAD bisa terbuka di aplikasi pembuat logo seperti Inkscape ini. Tapi jangan ada tulisan. Kalau ada tulisan dia akan error. Harus gambar berupa garis saja. Oke ini kita tutup saja. Kita tutup lagi semua. Nah jadi. Kesimpulannya dapat kita katakan. Kalau file DWG lama, DWG baru, dan DXF ini adalah file yang masih bisa dibuka di AutoCAD dan tidak bisa dibuka di Windows Viewer. Dan DXF ini bisa dibuka di aplikasi lain seperti Inkscape. Sedangkan gambar yang format JPG PDF ini bisa dibuka di aplikasi PDF. Kalau JPG, BMP, PNG, dan TIFF bisa dibuka di aplikasi Windows Viewer atau di Adobe Photoshop juga. Begitu juga dengan PDF juga mungkin masih bisa dibuka di Adobe Photoshop. Jadi kesimpulannya format gambar yang paling bagus. Ini di luar format gambar DWG dan DXF ini kita. Karena tidak sejenis gambarnya. Gambar yang hampir sejenis yaitu gambar PDF, JPG, PNG, TIFF, BMP. Nah di antara kelima format ini yaitu PDF, JPG, PNG, TIFF, dan BMP. Oke, yang paling baik hasilnya waktu kita konversi dari DWG adalah format di gambar PDF. Format gambarnya walaupun kita zoom masih nampak jelas dan tidak pecah. Jadi format inilah yang saya sarankan kalau ingin mengkonversi langsung file DWG ke format lainnya. Jadi saya rekomendasikan mengkonversi file DWG AutoCAD menjadi PDF. Kalau ingin mengkonversi ke dalam bentuk lainnya seperti JPG, PNG, TIFF, BMP. Nah itu bisa dilakukan setelah mengubah dari format DWG ke PDF terlebih dahulu. Lalu dari PDF bisa kita konversikan melalui aplikasi gambar lain seperti konversi di Adobe Photoshop dan sebagainya. Nah sekian tutorial dari saya mengenai cara mengubah format DWG AutoCAD terbaru ke dalam berbagai format gambar seperti PDF, JPG, PNG, TIFF, BMP, DXF, dan format AutoCAD lama. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.